Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Christopher Ngkuku Golden Boot Winner Pemain yang punya market value 92 juta Dan kita datang dengan harga yang jauh lebih mahal Sekitar 132 juta Meskipun mahal teman-teman Terbayar Dengan penampilan brilian dari Christopher Ngkuku 37 kali main di Likang Goalnya 21 terbanyak Dengan rataan ratingnya 7,8 Cukup tinggi dari 37 penampilan teman-teman Assis 13 Christopher Ngkuku Dan apakah Christopher Ngkuku Ini punya catakan goal yang cukup banyak juga Di Liga Eropa Karena kita akan main di final Liga Eropa Menghadapi Paris Saint-Germain Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu Pencetak goal terbanyak sejauh ini Di Liga Eropa Siapa saja Harus geser satu hari dulu teman-teman Untuk bisa mainkan partai final Tapi kita bisa lihat langsung disini Pencetak goal terbanyak sejauh ini Dan nampaknya Ronaldo Ini akan jadi pencetak goal terbanyak Karena Di bawahnya adalah Iglesias Pemain Betis Yang sudah tersingkir Kita menghadapi PSG Pencetak goal terbanyak PSG itu Kiala Nembape Selisih 5 gol dari Ronaldo Dan hampir bisa dipastikan Dengan kondisi ini Ronaldo menjadi Pencetak goal terbanyak Di Liga Eropa Tinggal kita lihat saja Apakah 11 golnya ini akan bertahan Tetap 11 gol Atau Akan Nambah lagi Dan disini bisa kita lihat Dari 15 nama Justru Christopher Nkuku Tidak kelihatan disini Langsung aja kita mainkan Partai final PSG Versus Olimpik Let's go To the game Bismillahirrahmanirrahim Kiala Nembape Apakah Bisa membalap Goal dari Ronaldo Agak sulit ya Selisih 5 gol soalnya Kita main di Inggris Di St. James Park Markas Newcastle Kalau tidak salah Partai final Liga Eropa Dan ini Sebuah kebetulan yang Sebuah kebetulan yang Sangat bagus menurut saya Teman-teman Karena Kita main di partai final Liga Eropa Lawan kita adalah Rival Kita sendiri Rival di Liga Perancis Yaitu Paris Saint-Germain Karena memang tidak mungkin Diatur teman-teman Tapi ketemunya adalah Paris Saint-Germain Yang mereka tersingkir Dari Liga Champion Lalu tergeser Ke Liga Eropa Dan Ketemu kita Di partai final Ada Neymar Junior Pemain yang real Diisukan pindah Teman-teman Dan isunya sih Pindah ke Liga Inggris ya Apakah bisa membalas Dari Olympique Lyon Dimana di Liga Mereka tersingkir Peringkat 2 Dari Jawara Liga Perancis Dan sempat PSG ini Di awal-awal Saya ingat banget teman-teman Ini kita buat mereka Kalah Kalah kedua Di awal-awal Dan mereka sempat Terlempar Di posisi 9 Perlahan demi perlahan PSG Itu mulai bangkit Tapi telat Karena Olympique Lyon Di Liga Ang kemarin Dari 38 pertandingan Kita sama sekali Tidak terkalahkan Semoga tetap bisa menjadi Unbeatable Series Teman-teman Benzim Ronaldo Nkuku Paket Tachakret Kemavingga Apakah Nkuku Bisa memberikan Gol perdananya Karena tadi Dari 25 Pencetak gol Liga Eropa Angkuku tidak ada Namanya teman-teman Jadi anggap Dia belum pernah Cetak gol Di Liga Eropa Paketha Lolos Paketha Karim Benzema Akraba 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 Gimi Wijnaldum Marco Verratti Kembali ke Lionel Messi Yang permainannya Bertolak belakang Sekali sekarang Di PSG Dan tim nasional Argentina Di Argentina Luar biasa main Tapi kita gak di PSG Tanpa kehilangan Tajinya Paketha Dihentikan oleh Hakimi Yang memang lebih cepat Pemain yang didatangkan oleh PSG Dari Inter Milan Wijnaldum Yang sempat membelah Liverpool Marco Verratti Kylen Mbappé Mbappé Potong oleh Jules Koundé Borussia Pochettino Yang katanya sih Digantikan ya Katanya Ronaldo Kayaknya gak kuat Lari Ronaldo Nah biarkan jadi Goal getter aja Kerim Benzema Sayap dulu Mukili Cekreit Kemabingga Ternandes Kraus Suno Gugu masih Dipotong Marco Verratti Lionel Messi Main yang pindah ke PSG Dengan status Free Transfer Karena tidak Ketemu Perpanjangan kontraknya Dengan Barcelona Ya karena masalah finansial ya Gaji Messi terlalu tinggi Cekreit Cristiano Ronaldo Lekas Paketa Lekas Paketa Kali ini lolos Apakah Paketa Akan coba Shooting Paketa Dihentikan oleh Ternandes Ternandes Luar nabas Tapi bola lagi Derebut oleh Olympic Lyon Yang bernapsu Mendapatkan Treble winner Di sini Lucas Paketa Messi Marco Verratti Sangat siap Untuk dapat Double winner Akravaki Wisnaldum Potong Eh itu Offside gak Offside Pendukung dari Paris Saint-Germain Wah tidak Tidak ternyata Sepak pojok Untuk PSG Messi Wisnaldum Messi Wisnaldum Lioris Tidak kalah cekatan Dari Navas Ada Sergio Ramos Yang sedang memberikan Masukan kepada Pochettino Marco Verratti Dibuang Kuku Neymar Junior Buang lagi Cekret Kerim Paketa Kembali Kas Paketa Iya Tackle aja pak Gak apa-apa Biar kartu Nah si Paketa Kemon jalan Teo Hernandez Kuku Sundo Sergei Milankovic Savic Neymar PSG Oh tidak Mbappe Maju tadi Mutup peluang Mbappe Kemavingga Bismillahirrahmanirrahim Babak kedua Benzema Menkuku Wichnaldum Eh iya Ronaldo main di Liga Eropa Berarti Dia kan masih sama MU ya MU main di Liga Eropa kan Kalau tidak salah Berarti pertama kalinya nih Karirnya dari MU Ronaldo diril akan Main di Liga Eropa ya Teman-teman What Apa Ini Jaraknya deket banget pula Messi yang ambil Kan reseh Tenang-tenang Sabar-sabar Ronaldo Benzema Ini dia Messi Jaraknya Pak Pak Iya Messi Untung Astagfirullahaladzim Ramos Masuk deh Bebak kedua Si Ramos Oke 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 Menangan Messi Membentur Tapi ada si Ramos Tiba-tiba Dia sundul Itu bola Sergio Ramos Menit 5-1 Berumah masuk padahal dia Satu gol Satu gol Perdana dia di Liga Eropa Sergio Ramos Paketa Santai pak Paketa Reginaldo Kialan Mbappe Neymar Hati-hati Jangan sampai 2 gol Blok Hernandez Nkuku Tidak Tidak Hati-hati Opernya Hakimi Membuang kesempatan begitu saja tadi Messi Paketa Kembali Paketa Porsir gak apa-apa Porsir tenaga Paketa Paketa Masuk Benzema Benzema Nkuku Nkuku Masih Cekret Sergei Milinkovic Savic Marco Verratti Kialan Mbappe Kontar lagi PSG Bagus Jules Konde Kemabingga Masih lihat Peluang Kemon Karim Ronaldo Ronaldo Benzema Terpaksa harus ditarik Benzema Jordi Alba Ditarik Muno Mendes Amin 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 Gowiri Semoga bisa jadi Pencetak Goal Atau paling tidak Berkontribusi Mengacaukan pertahanan dari PSG Kelor 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 Navas Pastinya pemain yang lebih cepat ya Amin Gowiri dibandingkan Benzema Hakimi Potong Paketa Gagal Marquinhos Rich Naldum Messi Balik menyerang PSG Nuna Mendes Pemain yang baru masuk Mendes Messi Jules Konde Kembal Vingga Lari Yuk 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 Alhamdulillah Amin Gowiri Pemain yang baru masuk Berarti 2 gol Di babak kedua ini Masing-masing diciptakan oleh pemain yang baru masuk Yang tadi PSG Baru masuk Ramos Lekazet Oke Oke Lekazet Gak apa-apa Ronaldo saya tarik Karena kita butuh stamina Teman-teman Lekazet Karena sudah dipastikan juga Ronaldo akan jadi pencetakul terbanyak Tidak apa-apa Lekazet 12 menit Tersisa Sergei Marco Verratti Messi 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 Eh Messi dibiarkan begitu aja Ingat Tumpannya masih bagus Pak Cekret Cekret Paketa 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 Masih Paketa Wisdaldum Sergei Messi Messi Potong Masih PSG Potong lagi Kita paksalah main 20 menit teman-teman Buang aja Buang aja Berpanjangan waktu 2 kali 15 menit Halsimowar masuk Menggantikan Paketa Yang sudah kelelahan Di Maria Reginaldo Kialen Mbappe Dia masih punya Mbappe Dipasang Neymar Dan Messi Tidak ada pergantian Di tengah depan Kemau Gouri Amin Gouri Sip lah Halsimowar Halsimowar Ngkuku Gouri Gouri Alhamdulillah Pemain muda Ternyata Yang berjaya Teman-teman Di Final Liga Eropa Amin Gouri Amin Gouri Pemain muda Pemain pelapis Ini Pemain pilihan ketiga Deksektor Striker Ngkuku Roman Veivre Kita butuh Darah muda Darah segar Dan 98 Amin Gouri Christophe Ngkuku Kita tarik Tahan-tahan Dan Veivre ini Agak rentan Sebenernya Karena baru sembuh Dari cedera Langsung saya bawa Di partai final Asimowar Harus berani Hentikan bola Kondi Gouri Bukili Favre Merapain PSG Juga mulai Kehabisan stamina Ini Wijnaldum Di Maria Backpass 15 menit 15 menit lagi Teman-teman 15 menit penentuan Bismillah Semoga kita bisa Menahan Keunggulan ini Teman-teman Tanpa harus Penalti Karena penenang-penenang Penaltinya Sudah pada ditarik Semua Dari kita Sedangkan mereka Tetap memasang Seorang Mbappé Messi Dan juga Neymar Tahan aja Ball position Sambil cari peluang Lekezit Mukele Lekezit Offside Romain Vevere Garing-geri Sedap ini ya Mark Winos Hakimi Gak banyak Pergantian yang PSG Lakukan disini Neymar Junior Bener-bener dia Mempush Pemain utamanya Mempush Para pemain Oh ada Idrissa Guye Tadi belum kelihatan Idrissa Guye disini Masuk Idrissa Guye Atau Gana Panggilannya Kamu Vinga Which Dalu potong Bola Di Maria Hakimi Potong Iya Di Maria Hugo Lloris Tiga menit Menegangkan Tiga menit Menegangkan Di Maria Buang Oke Bola di kita Buang ke depan Oke Kamu Vinga Kemon Kemon Yes Yes Cool Alhamdulillah Finish Dua pemain muda Yang cetak gol Finish Selesai Sudah teman-teman Selesai Selesai Di seri sini Bener-bener kita Menghentikan Laju PSG Di Liga Targetnya kan Di awal hanya Di Liga Kita menghentikan Laju Paris Saint-Germain Selesai Ternyata PSG Juga main Di Liga Eropa Dan kita Hentikan juga Laju PSG Di Partai Final Dua pemain muda Yang menentukan Kemenangan kita Cekret Ini juga Pemain muda Teman-teman Maxen Cekret Empat gol Dari 13 pertandingan Di Liga Eropa Setelah sebelumnya Dua gol Brice Amin Gowiri Pemain muda Dan Cekret Satu tiga Seperti biasa Kalau juara Saya akan hilangkan PSG Teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman Kita berhasil kembali mengalahkan Paris Saint-Germain Dan kali ini Kita mengalahkannya Di final Liga Eropa Di luar dari target awal sebenarnya Karena target kita di awal Itu mengakhiri Dominasi Paris Saint-Germain Di Liga Perancis Dan ternyata Kita main di Liga Eropa Paris Saint-Germain pun Turun kasta dari Liga Champion Main di Liga Eropa Dan kedua tim ini Ketemu di partai final Kita kalahkan lagi Jadi tugas Olimpik Lyon di seris ini Bener-bener Selesai Complete teman-teman Karena bener-bener Mengalahkan Paris Saint-Germain Di Liga Dan juga di Liga Eropa Jadinya video ini Akan jadi video penutup Dari seris Olimpik Lyon Rebuild FIFA 22 Meskipun memang Kita masih ada Satu pertandingan lagi Teman-teman Yaitu Di Copa Cop Nasional Dan ini tetap akan Saya mainkan Tapi Penayangannya yang berbeda Jadi Pertandingan yang belum Saya mainkan saat video ini Dibuat Di John Versi Olimpik Lyon Di partai final Copa Ini akan terlebih dahulu Saya siarkan Baru berikutnya Menyusul Pertandingan yang tadi Baru kita mainkan Dengan skor akhir 1-3 Final Liga Eropa Olimpik Lyon Paris Saint-Germain Sebagai Video penutup Dari seris Olimpik Lyon Rebuild FIFA 22 Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah setia nonton Video ini Dari awal Hingga Akhir seris Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Dan terima kasih juga Untuk teman-teman Yang sudah support Terus channel ini Insya Allah Kita ketemu lagi Dengan video-video lainnya Apakah Kita akan mainkan Seris berikutnya Rebuild Kita tunggu saja nanti ya Teman-teman Tinggal lihat Waktunya Kalau sempat Sebelum FIFA 23 Mungkin kita akan Coba mainkan lagi Satu seris Rebuild Dimana Tunggu saja Terima kasih sekali lagi Insya Allah Kita ketemu lagi Dengan video-video lainnya Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax